Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, Pasal 14. Pemimpin Yahudi berencana membunuh Yesus. Dua hari sebelum Hari Raya Pasca dan Hari Raya Roti tidak beragi, imam-imam kepala dan guru-guru Taurat berusaha mencari cara untuk menangkap Yesus tanpa diketahui oleh orang banyak. Mereka ingin membunuhnya secara diam-diam. Hal itu karena mereka berkata, Janganlah kita melakukannya selama masa perayaan sebab kita tidak menginginkan orang banyak marah dan melakukan kekacauan. Pada saat itu Yesus sedang berada di kampung Bethania di rumah Simon Sikusta. Ketika ia sedang makan, datanglah seorang perempuan kepadanya dengan membawa sebuah botol yang terbuat dari batu pualam yang berisi minyak wangi mahal yang terbuat dari narwastu murni. Kemudian perempuan itu membuka botol yang dibawanya, lalu menuangkan minyak wangi itu ke atas kepala Yesus. Ketika beberapa murid Yesus melihatnya, mereka marah dan mengerutu satu sama lain. Kata mereka, Mengapa minyak wangi itu diambur-hamburkan begitu saja? Harga minyak wangi itu sama dengan upah selama satu tahun penuh. Minyak itu bisa dijual dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Dan mereka pun memarahi perempuan itu karena perbuatannya. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, Biarkanlah perempuan ini. Mengapa kamu menyusahkan dia? Perempuan ini melakukan sesuatu yang sangat baik kepada aku. Orang miskin akan selalu berada di antara kamu, dan kamu dapat membantu mereka setiap saat. Tetapi kamu tidak akan selalu bersama-sama dengan aku. Perempuan ini sudah melakukan satu-satunya hal yang dapat ia lakukan untukku. Ia menuangkan minyak wangi ke tubuhku sebelum aku mati, sebagai persiapan penguburanku. Aku mengatakan yang sesungguhnya kepadamu, dimanapun kabar baik diberitakan kepada orang-orang di seluruh dunia, apa yang telah dilakukan perempuan ini juga akan diceritakan untuk mengingatnya. Judas setuju membantu musuh Yesus. Kemudian, Judas Iskariot, salah satu dari kedua belas rasul, pergi untuk berbicara kepada imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Para imam kepala itu sangat senang dan berjanji untuk membayar Judas. Maka Judas pun mulai mencari waktu yang tepat untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Jamuan Paskah Pada hari pertama perayaan roti tidak beragi, yaitu hari ketika domba dikorbankan untuk Paskah, murid-murid Yesus bertanya kepadanya, Dimanakah engkau menginginkan supaya kami mempersiapkan makanan Paskah? Lalu Yesus menyuruh dua orang dari murid-muridnya ke kota. Ia berkata kepada mereka, Pergilah ke kota. Kamu akan melihat seorang laki-laki yang membawa kendi berisi air, dan ia akan mendatangimu. Ikutilah dia. Masuklah ke rumahnya dan katakan kepada pemilik rumah itu, Guru meminta supaya kamu menunjukkan kepada kami tempat yang dapat dipakai oleh dia untuk makan Paskah bersama murid-muridnya. Ia akan menunjukkan sebuah ruangan atas yang besar dan telah lengkap perabotannya kepadamu. Persiapkanlah makanan Paskah untuk kita di sana. Murid-murid pun berangkat dan masuk ke kota. Semuanya terjadi tepat seperti yang dikatakan Yesus. Lalu mereka mempersiapkan makanan Paskah. Malamnya, Yesus datang ke rumah itu bersama kedua belas rasulnya. Sementara mereka makan, ia berkata, Sesungguhnya, salah seorang dari kamu akan menyerahkan aku kepada musuh-musuhku, yaitu ia yang sedang makan bersama dengan aku. Murid-murid menjadi sangat sedih mendengar hal itu, dan mereka semua berkata kepada Yesus, Pasti bukan aku, Tuhan. Yesus menjawab, Ia adalah salah satu dari dua belas orang di antara kamu, yaitu ia yang mencelupkan rotinya ke dalam mangkuk bersama aku. Anak manusia akan menderita seperti yang dikatakan kitab suci. Tetapi celakalah orang yang menyerahkan anak manusia untuk dibunuh. Lebih baik baginya, jikalau ia tidak pernah dilahirkan. Perjamuan Malam Tuhan Sementara mereka makan, Yesus mengambil roti dan berdoa mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para muridnya dan berkata, Ambillah dan makanlah roti ini. Inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan berisi anggur lalu mengucap syukur kepada Allah dan memberikannya kepada mereka. Setelah itu mereka semua minum dari cawan itu. Kemudian ia berkata, Anggur ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Sesungguhnya, aku tidak akan minum anggur ini lagi sampai pada hari aku minum anggur yang baru di kerajaan Allah. Setelah itu mereka semua menyanyikan sebuah lagu pujian dan pergi ke bukit zaitun. Yesus berkata, murid-muridnya akan meninggalkannya. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, Kamu semua akan kehilangan imanmu. Kitab suci mengatakan, aku akan membunuh gembala itu dan domba-domba akan tercerai berai. Tetapi setelah aku bangkit, aku akan pergi mendahului kamu ke wilayah Galilea. Tetapi Petrus berkata, Semua murid yang lain mungkin akan kehilangan iman mereka, tetapi aku tidak. Jawab Yesus kepadanya, Sesungguhnya, malam ini sebelum ayam berkokok dua kali, kamu akan menyangkali aku tiga kali. Tetapi Petrus menjawab dengan tegas, Sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Murid-murid yang lain pun mengatakan hal yang sama. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Kemudian, Yesus dan murid-muridnya pergi ke suatu tempat bernama Taman Getsemani. Ia berkata kepada mereka, Duduklah di sini, sementara aku berdoa. Tetapi ia berkata kepada Petrus, Jakobus, dan Yohanes, supaya pergi bersama dia. Ia mulai merasa sangat sedih dan gelisah, lalu berkata kepada mereka, Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, dan berjaga-jagalah. Yesus pergi agak jauh sedikit dari mereka, lalu ia sujud ke tanah dan berdoa. Ia memohon jika mungkin ia tidak harus mengalami penderitaan itu. Ia berkata, Aba, Bapak, engkau dapat melakukan segala sesuatu. Jangan biarkan aku minum dari cawan ini, tetapi lakukanlah sesuai dengan keinginanmu, bukan keinginanku. Kemudian ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tertidur. Ia berkata kepada Petrus, Simon, mengapa kamu tidur? Tidak bisakah kamu berjaga-jaga selama satu jam saja? Tetaplah bangun dan berdoalah, supaya kamu tidak tergoda. Rohmu memang penurut, tetapi tubuhmu lemah. Yesus kembali berdoa dan mengucapkan doa yang sama. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan menemukan mereka tertidur, sebab mata mereka terasa sangat berat. Lagipula, mereka tidak tahu apa yang harus mereka katakan kepadanya. Sesudah Yesus berdoa untuk ketiga kalinya, ia kembali kepada murid-muridnya, lalu ia berkata kepada mereka, Masih tidur dan beristirahatkah kalian? Cukuplah! Sudah tiba waktunya bagi anak manusia untuk diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa. Berdirilah! Kita harus pergi! Lihatlah! Orang yang mengkhianati aku sudah datang. Yesus ditangkap. Sementara Yesus masih berbicara, Judas, salah satu dari kedua belas murid, datang ke sana bersama orang banyak dengan membawa pedang dan pentungan. Orang-orang itu adalah suruhan para imam kepala, guru-guru taurat dan tua-tua bangsa Yahudi. Judas sudah memberi tanda untuk menunjukkan kepada mereka yang manakah Yesus. Katanya, Orang yang akan kucium adalah Yesus. Tangkaplah dia dan bawalah ia pergi dengan penjagaan ketat. Maka Judas mendekati Yesus dan berkata, Guru! Lalu ia mencium Yesus. Kemudian, orang-orang banyak itu pun menyergap Yesus dan menangkap dia. Salah seorang murid yang berdiri dekat Yesus mengeluarkan pedangnya lalu menebas telinga pelayan imam besar dengan pedang itu. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, Mengapa kamu menangkap aku dengan pedang dan pentung? Seakan-akan aku ini seorang penjahat? Setiap hari aku ada bersama-sama kamu mengajar di pelataran baik Allah. Tetapi kamu tidak menangkap aku di sana. Tetapi, semua ini memang harus terjadi untuk menunjukkan bahwa apa yang tertulis di kitab suci memang harus dikenapi. Kemudian, semua murid Yesus meninggalkan dia dan melarikan diri. Seorang pemuda yang menjadi salah satu pengikutnya hanya memakai sehelai kain lenan. Jadi, saat orang-orang itu mencoba menangkapnya, ia meninggalkan kainnya dan melarikan diri dengan telanjang. Yesus dihadapan pemimpin Yahudi. Kemudian, orang-orang itu membawa Yesus ke rumah imam besar. Semua imam kepala, tua-tua orang Yahudi, dan guru-guru Taurat sudah berkumpul di sana. Petrus mengikuti Yesus dari jauh sampai ke pelataran rumah imam besar. Di sana ia duduk bersama penjaga-penjaga sambil menghangatkan diri di dekat api. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama berusaha mencari kesalahan Yesus supaya mereka bisa membunuh Dia. Tetapi, mereka tidak menemukannya. Banyak orang datang memberi kesaksian palsu menentang Yesus. Tetapi, kesaksian mereka tidak cocok satu sama lain. Kemudian, beberapa orang berdiri dan memberi kesaksian palsu terhadap Yesus. Mereka berkata, Kami pernah mendengar orang ini berkata, Aku akan merobohkan bait Allah buatan tangan manusia itu. Dan dalam tiga hari, aku akan membangun sebuah bait yang lain yang tidak dibuat dengan tangan manusia. Tetapi, kesaksian orang-orang itu pun tidak saling mendukung. Kemudian, imam besar berdiri di depan mereka dan bertanya kepada Yesus. Mereka bersaksi melawan Engkau. Mengapa Engkau tidak menjawab tuduhan mereka? Apakah yang mereka katakan itu benar? Tetapi Yesus tetap diam dan tidak menjawabnya. Imam besar mengajukan pertanyaan lain kepada Yesus. Apakah Engkau Mesias, anak Allah yang maha tinggi? Yesus menjawab, Ya, aku adalah anak Allah. Di masa yang akan datang, kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa dan datang dalam awan-awan dari sudut. Ketika imam besar mendengar perkataan Yesus, ia merobek pakaiannya dan berkata, Kita tidak memerlukan saksi-saksi yang lain lagi. Kamu semua sudah mendengar orang ini menghujat Allah. Bagaimana pendapatmu? Mereka semua sependapat bahwa dia harus dihukum mati. Beberapa di antara mereka mulai meludahi dia. Mereka menutupi matanya dan memukulnya. Mereka berkata, Sebagai seorang nabi, katakanlah siapa yang memukulmu. Kemudian para pengawal membawanya keluar serta memukulinya. Petrus takut mengatakan bahwa dia mengenal Yesus. Sementara Petrus masih berada di pelataran imam besar, seorang pelayan perempuan imam besar datang. Ia melihat Petrus sedang menghangatkan dirinya di dekat api. Kemudian sambil memandang Petrus, pelayan itu berkata kepadanya, Kamu adalah orang yang pernah bersama-sama dengan Yesus, orang Nasaret itu. Tetapi Petrus menyangkalnya, Itu tidak masuk akal, katanya. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Lalu ia pergi ke pintu gerbang rumah itu, dan seekor ayam berkokok. Ketika pelayan perempuan itu melihatnya, ia berkata lagi kepada orang-orang yang berdiri di sana, Orang itu adalah salah seorang dari mereka. Petrus menyangkalnya lagi. Tidak lama kemudian orang-orang yang berdiri di situ berkata, Kami tahu, bahwa kamu adalah salah seorang dari mereka karena kamu berasal dari wilayah Galilea. Petrus pun mulai memaki-maki dan bersumpah. Ia berkata, Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut itu. Dan pada saat itu juga, ayam berkokok untuk kedua kalinya. Lalu ia teringat perkataan Yesus kepadanya, Sebelum ayam berkokok dua kali, kamu telah tiga kali menyangkal aku. Karena itu, hati Petrus menjadi sangat sedih, dan ia pun menangis.